bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abang pok cancing nyak babes selamat datang di bang bili channel ya disini channel ini kita akan membahas seputaran dunia otomotif tentang review spare part tips and tricks dan ya tentang otomotif deh pokoknya oh iya jangan lupa utamakan shalat dan keselamatan kerja jika ada kritik saran dan mau tanya-tanya langsung aja ke instagram bang bili yaitu bili21989 ya terimakasih dan selamat menonton bismillah kali ini bang bili kedatangan edomotor honda bit bit injeksi tahun 2017 ini punya saudara tetangga deket mau ganti oli dan servis apa aja sih kalau motor motor injeksi yang di servis yang pertama itu ganti oli wajib ya setiap 2000 km wajib nah yang kedua ini CVT membersihkan CVT ini komponen CVT ini cepat kotor jadi gak usah nunggu sebulan sebulan pun bahkan kurang mungkin kalau jarak hijau kotor dan bisa menyebabkan tarikannya kurang maksimal tadi ganti oli udah bang bili udah ganti oli tapi sekarang mau membersihkan CVT CVT dip pertama-tama pakai dulu sarung tangannya utamakan sholat dan keselamatan kerja setelah covernya dibongkar ini kelihatan kotor banget nih banyak debu ini nah tuh kotor banget sampai begini debunya ini juga bagian bearing sini kotor banget tuh ini banyak debu nanti ambil bersihin semua ini ada sedikit catatan ini udah mulai retak nih nah itu tuh udah mulai retak CVT-nya cari CVT atau funbeltnya ini udah mulai retak bang bili panahnya ini sama pemiliknya udah ganti terakhir ganti kapan gitu ke funbelt ini bang bili saranin maksimal itu 2 tahun 1 tahun atau 2 tahun maksimal banget 2 tahun mesti ganti funbelt karena ini bisa putus atau ininya jadi kecil kan lebih tipis lama-lama ini tipis dan gak gigit disini jadi tarikannya gak enak ya gitu jadi kayak ngelos gitu jadi tarikannya gak enak tenaganya berkurang jauh karena ininya nipis lama-lama ini sekarang bang bili mau bongkar bersihin gak salah semprot ya bang bili mau bersihin pakai lap atau pakai sabun kalau emang ada oli nya dia lebih bersih lihat debunya masya Allah ini tebal banget debunya tuh subhanallah ya debunya tebal ini bang bili mau buka pakai kunci ini buka dibersihin dalamnya ini dikasih gemuk jangan plus kalau perlu balik nah terus yang bagian ini pulih belakangnya tuh khas pulih belakang tuh goyang ini nanti bang beli info deh ke pemiliknya nih mau diganti gak bearingnya tuh goyang begini harusnya gak boleh goyang ini ini udah aus bearingnya nih ini kapas gandanya udah bang bili copot ini ada sirklipnya tadi sirklip namanya ini ini hati-hati menyopotnya maksudnya maksudnya hati-hati jangan sampai hilang karena bang bili pernah hilang ini nyarinya cukup sulit ukuran 7mm untuk bit ini dibuka setelah itu buka nah setelah itu buka spring kare sentry kare sentry kare sentry nya setelah dibersihin pakai lap aja ke majun dibersihin semua bagiannya komponen kampas ganda terus nah dikasih grease dari produk ahim oil juga untuk memudahkan pergerakan ini ya pergerakan kampas gandanya nah ini dikasih grease disini biar lebih responsif tarikannya lebih responsif dikasih grease jadikan pas gerak begini tuh pas ngembang langsung responsif karena ini udah dikasih grease setelah selesai selesai dibersihkan dan diberi grease di bagian sininya tadi kemudian dirakit lagi dan memasang sirklipnya jangan seperti ini ya ini sirklipnya ada keluar jadi kalau kalau dia berputar gaya sentrifugal maka ini sirklipnya bisa lepas usahakan sirklipnya tuh di dalam posisinya seperti ini di dalam nah ini tuh di dalamnya kan jadi pas kena gaya sentrifugal dia justru makin kuat bukan makin bukan terlepas keluar gitu nah terus nah untuk bagian kampasnya bang bili saranin ini jangan di amplas tapi di sikat di sikat kawat seperti ini tuh kalau di amplas ya sama aja mengurangi ya jadi tambah tipis kalau ini kan untuk membersihkan debu-debunya yang menempel di kapas gandanya yang gak usah lama-lama yang penting ada garis-garisnya ya guratan-guratannya pakai sikat kawat ini cukup lumayan kotor bagian puli depan rollernya juga udah gak bagus ya udah tuh udah agak pegang udah gak bulet lagi rollernya ini udah mesti ganti ini juga patch patch slice-nya atau slider ya bengkel-bengkel bilang slider ini udah agak kendor udah agak kendor ini bang bili gak ada stoknya kalau ada diganti ini udah agak kendor slider-nya ini terutama ini bener sesuai perkiraan ya sesuai perkiraan karena CVT-nya udah retak tadi gak retak-retak ya kemungkinan rollernya juga udah jelek udah lama gak ganti ini nah ini coba tuh semuanya udah kayak gini bang bili bersih dulu sedikit tip dari bang bili tip secara masang roller yang benar itu ini ini bagian yang ada ini ya agak tebel ya ininya yang ini ya besinya lebih keliatan agak tipis bantalannya gitu bantalannya ini ini agak tebel ini ngadep ke putaran ke kesini kan putaran putaran mesin berarti dia nah ini ngadep kesini ngadep kesini nah jadi kan pas putaran mesin ini dia kedorong nah ini bantalannya lebih bisa menahan jadi gak cepet rusak rumah roller-nya ini bisa cepet menahan nah ini semua seragam ini kan begini muternya ke depan semua masangnya begini sama ini juga satu arah semua ya jangan dibulak balik biar gak rusak ini rumah roller-nya karena dihentakkan terus gitu ya sebelum puli depan dipasang atau rumah roller jangan lupa ini diolesin CVT grease boleh merek merek ini air air CV grease atau merek lain yang tipenya high temp ya high temperature itu bisa merek top one bulgari atau apa ini bisa untuk melumasi as puli jangan lupa bosnya juga dilumasi juga separoh aja yang dilumasi karena separohnya lagi kan kena ini ini separoh bagian aja separohnya lagi karena untuk ini fan beltnya kri beltnya bagian ini juga perlu dilumasi as puli belakang yang nyentuh kebering ini goyang ini harus ganti nih nanti video berikutnya mungkin nanya si abang pemiliknya dulu nanti abang bila videonya lagi kalau pemiliknya mau ganti ini harus diganti alhamdulillah selesai udah bang bili rakit lagi CVT nya tinggal pasang cover ya sekian aja video dari bang bili mudah-mudahan bermanfaat bagi abang-abang kalau ada komen kritik saran langsung aja sekian aja jangan lupa like dan subscribe nya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa salat jangan lupa like jangan lupa like ya jangan lupa like